Tiga partai suarakan hak angket di Sidang Paripurna DPRI, Singgung Kecurangan Pemilu 2024. DPRI telah menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun Sidang tahun 2023 sampai tahun 2024, pada hari ini selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Dalam Sidang Paripurna tersebut terdapat tiga fraksi yang menyuarakan soal hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Tiga fraksi tersebut yakni fraksi PDIP, PKS, dan PKB. Anggota DPR fraksi PKS dari Dapil, Kalimantan Timur, Aus Hidayat, menjadi yang pertama memberikan interupsi dan mendorong DPR untuk menggunakan hak angket demi menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Saya ingin menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan peraduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024, kata Aus di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Kemudian dari fraksi PKB ada Luluk Nur Hamidah yang turut mendorong hak angket di DPR. Luluk berpendapat, jika ada intimidasi apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran dan etika, hingga intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat-saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah anaknya kalau lembaga DPR hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu, ujarnya. Selanjutnya ada fraksi PDIP Arya Bima yang menyatakan bahwa lembaga legislator tidak ada taringnya jika tidak berani untuk menggulirkan hak angket dan interpelasi terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Untuk itu, pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket, ataupun apapun, kata Arya Bima. Arya Bima menilai, hak angket ini bisa menjadi wadah untuk mengoreksi pemerintah, sehingga pelaksanaan pemilu ke depan bisa berjalan dengan lebih berkualitas.